Hampir seluruh pulau Dewata Bali belakangan ini diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Tak jarang hujan dengan intensitas tinggi dan disertai angin kencang menyebabkan ancaman bencana. Toca buruk yang terjadi belakangan ini disebabkan belokan angin yang mengumpul di atas udara Bali. BMKG Wilayah Tiga Den Pasar mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga awal Maret ke depan. Untuk prediksi tiga hari ke depan untuk wilayah Bali masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Bali yang disertai jelat petir dan angin kencang. Untuk imbauan kepada masyarakat khususnya di wilayah Bali untuk selalu memuas padai potensi hujan hingga sedang lebat yang lebat disertai jelat petir dan angin kencang yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Bali. Serta untuk nelayan dan masyarakat selaku wisata bahari akan selalu memuas padai potensi lembaga tinggi yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Pihaknya pun mengimbau para nelayan khususnya agar tidak melaut karena kondisi cuaca masih cukup ekstrim. Tidak hanya hujan dan petir, Bali juga masih berpotensi terjadi angin kencang.